Jelang penetapan Capres-Cawapres 2024 masih ada aja nih yang demo soal Gibran Emang sih belakangan ini nama Gibran tuh jadi sorotan publik banget Gara-gara putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya soal syarat usia Capres-Cawapres Ada yang pro, ada yang kontra Kenapa Gibran bisa terdaftar di KPU jadi calon wakil presidennya Prabowo Subianto Nah kebetulan banget kemarin gue abis seliputan demo di depan KPU soal Gibran Ini cerita gue dari lapangan Jadi tepat tanggal 13 November 2023 Komisi Pemilihan Umum alias KPU menggelar rapat pleno soal penetapan Capres-Cawapres 2024 Nah nanti sorenya barulah mereka menggelar konferensi pers soal hasil rapatnya itu Tiba-tiba di hari itu gue dapet nih pantulan agenda pagi katanya mau ada demo di depan gedung KPU Demonya itu dari aliansi penyelamat konstitusi yang tertulis di agenda itu mereka mau mendesak KPU untuk membatalkan Gibran jadi Cawapresnya Prabowo Langsung deh gue kesana untuk liputan Pagi ini gue ditugasin sama korlip gue buat mantau aksi demo dari aliansi penyelamat konstitusi Yang katanya mau menggelar aksi berkabung di depan Komisi Pemilihan Umum RI di Jakarta Pusat Katanya sih masanya ini sekitar 300 orang Nanti mereka akan menyuarakan tuntutannya di depan KPU Dan kita lihat nanti ya Sebentar lagi gue mau sampai di KPU Posisi jalannya semua aksesnya ditutup ya Nah itu di depan gue tuh udah ada penjagaan-penjagaan kayak gitu Kita lihat ya gimana hari ini demonya Nah sahabat kompas.com sekarang gue udah sampai di depan Komisi Pemilihan Umum Ini tadi jalannya udah di steril ya Dari depan sana udah ditutup Dan disini cuma ada mobil dari aparat keamanan aja Yang akan bertugas nanti untuk Menjaga situasi dari aksi demonstrasi aliansi penyelamat konstitusi Yang akan menyampaikan tuntutannya ke KPU Oke sebelum gue lanjutin ceritanya Jangan lupa dong klik dulu tombol subscribe Akun Youtube Cerita Dari Lapangan ya Biar kalian nih gak ketinggalan Ngedengerin cerita kita Point of view-nya videojournaliskompas.com Dari lapangan Thank you Setelah beberapa menit nunggu demo Akhirnya datanglah nih Segerombolan orang pakai baju hitam Sambil bawa bendera kuning Dan poster yang bertuliskan Penolakan Gibran jadi Cawapres Terus ada Rip Nurani MK Dan juga masih banyak tulisan-tulisan lainnya di poster itu Nah tapi Yang bikin gue kagetnya Mereka tuh sampai bawa ke randa jenazah Kenapa ya? Kepikiran sampai bawa ke randa Kan gue jadi takut 2024 ini kita melihat banyak sekali Terjadi ketidakberesan Pemerintah yang sudah tidak netral Pemerintah yang sudah jadi tim sukses Pemerintah yang telah mengebiri hak-hak rakyat Pemerintah yang telah memanipulasi konstitusi di republik ini Atas nama hukum Mereka mengebiri konstitusi Aturan dipermainkan Dan kita tidak diam Dan kita akan terus melakukan perlawanan Kita akan terus menghentikan Para penjahat-penjahat untuk berkuasa di republik ini Lawan! Oh ternyata itu Maksudnya mereka membawa ke randa Keranda itu dianggap sebagai simbol matinya konstitusi Gak cuma itu Mereka juga menyuarakan tuntutannya Di depan gedung KPU Mereka menilai Proses pendaftaran pilpres Prabowo-Gibran Cacat formil etika dan moral Sehingga mereka meminta KPU Untuk membatalkan Gibran Jadi cawapresnya Prabowo Bakalkan proses pencalonan Gibran Yang catat setara etika dan moral Yang kedua Mendesak KPU untuk mendiskualifikasi Baca wapres Gibran Karena pencalonan Gibran Mendasarkan pada putusan MK Nomor 90 tahun 2023 Yang catat moral dan etika Yang ketiga Menuntut kepada KPU KPU berarti KPU pusat KPU provinsi KPU kabupaten Bawaslu Dari tingkat pusat Sampai tingkat PPS TNI Dari tingkat pusat Mabes TNI Kodam Kodim Koramil Polisi ASN Dan semua apartur negara Agar bertindak netral Dalam pemilu 2024 Karena kalau kalian berani Tidak bertindak netral Maka Demokrasi yang kita sudah bangun Selama 25 tahun ini Akan rusak parah Nah di jam 3 sore Barulah nih KPU menggelar konferensi pers Soal hasil rapatnya yang tadi pagi Penetapan Capres Cawapres 2024 Dan KPU menyatakan Pasangan Ganjar Mafud Pasangan Anis Iming Dan pasangan Prabowo Gibrang Telah memenuhi Syarat sebagai pasangan Calon Presiden Dan calon Wakil Presiden Menyatakan Bahwa Pasangan calon Presiden Dan Wakil Presiden Haji Anis Rasip Baswedan PhD Dan Doktor Honoris Kausa Haji A. Muhyamin Iskandar Yang diusulkan oleh Partai Politik Partai Nasdem Partai Kebangkitan Bangsa Partai Keadilan Sejahtera Telah dinyatakan Memenuhi syarat Dan dinyatakan Sebagai pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Untuk Pemilu Sentak 2024 Selanjutnya Untuk pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Haji Ganjar Subianto Subianto Dan Gibran Raka Bumi Raka Yang diusulkan Oleh partai politik Partai Gerakan Indonesia Raya Partai Golongan Karya Partai Demokrat Partai Amanat Nasional Partai Solidaritas Indonesia Partai Bulan Bintang Partai Garda Rebun Indonesia Telah dinyatakan Menisyarat Sebagai Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Untuk Pemilu Serentak 2024 Setelah KPU Membacakan Hasil putusannya Mengenai Penetapan Capres Dan Cawapres 2024 Gue Keluar lagi deh nih Ke depan gedung KPU Dan ternyata Suasananya pun Masih kondusif Gak ada lagi tuh Yang demo-demo Soal penolakan Gibran Jadi Cawapres Prabowo Ataupun Yang demo Soal putusan KPU Yah Namanya juga Dinamika politik ya Ya gue berharap sih Semoga nanti Jelang Pemilu Pasti Liputannya Bakal lebih seru lagi nih Dan gue Sama kalian Pasti setuju banget Kalau misalnya Nanti Pemilu 2024 Tepatnya Tanggal 14 Februari Berjalan dengan Lancar Berjalan dengan Aman Gak ada lagi Keributan Gak ada lagi Drama Perpolitikan Oke sekian dulu Cerita gue Dari lapangan Hari ini Jangan lupa Saksikan cerita gue Dari lapangan berikutnya ya Jangan lupa Like, share, and comment Subscribe Youtube Cerita dari lapangan juga Bye-bye Bersama Dari lapangan berikutnya ya Dari lapangan berikutnya ya Terima kasih.